Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channelnya Waisugara Atau Boca Kampung ya sobat Sekarang kami gak berburu Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan Kenapa channelnya Boca Kampung belum dipasang iklan oleh pihak Youtube Oh ya sobat Untuk menjadi seorang Youtuber pemula Seperti Youtuber seperti saya Kita harus mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber Untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu tidak mudah ya sobat Kita harus mencari perhatian orang Harus membuat video yang menarik Supaya para-para viewer itu tidak bosan menonton Atau mengikuti kegiatan kita Dan 1000 subscriber Kita harus bisa mempunyai pergaulan atau pertemanan yang sangat luas Yang atau orang-orang yang kita kenal Supaya bisa mengikuti atau mensubscribe channel kita Ya sobat Kenapa channelnya Boca Kampung belum dipasang iklan Sebenarnya channelnya Boca Kampung sudah mendapatkan 1000 subscriber Atau sudah melebihi dari maksimal ya sobat Tapi Boca Kampung belum bisa mencapai 4000 jam tayang Ya bisa dibilang untuk mencapai 4000 jam tayang itu Hal yang sangat sulit ya sobat Karena kita harus membuat video kita lebih viral atau lebih banyak disukai oleh orang lain Tapi sebaliknya dengan channelnya saya ya sobat Channelnya saya bisa dikatakan rata-rata videonya Tidak mencapai 500 kali tonton ya sobat Rata-rata video yang saya dapat cuma 64 kali tonton 98 kali tonton dan 88 kali tonton Ini sebagai youtuber pemula ini pencapaian sangat di bawah maksimal ya sobat Untuk waktu pengupload Dalam waktu jangka yang begitu panjang 1 minggu Kita bisa mencapai 113 kali tonton sobat Itu sangat tidak masuk akal atau pencapaian yang sangat di bawah standar sekali Saya juga bingung sobat Bagaimana orang-orang bisa mencapai viewer atau tontonannya bisa beribu Padahal video yang dibuatnya Sama apalagi dalam kegiatan berburu ya sobat Itu juga sangat membingungkan bagi saya Inilah semua video yang telah saya buat selama saya mulai Berkecimpung di dunia youtube ya sobat Semuanya rata-rata di bawah standar Tidak ada satu pun video yang viral ya sobat Oke sobat sekarang kita akan masuk ke youtube studio channelnya saya Ini sobat video yang terakhir saya upload Itu memancing di pinggiran pantai Penayangannya cuma 66 kali tonton ya sobat Durasi rata-rata orang menonton cuma 33 kali tonton 3,31 minit ya sobat Waktu menontonnya cuma dapat 3 jam selama 3 hari Sangat buruk sobat Dan ini pencapaian subscribe saya selama Saya membuat youtube kira-kira sudah 6 bulan ya sobat Sebenarnya begini Dulu channelnya bocah kampung juga sempat diajukan ke pihak youtube Tapi di channelnya kita atau channelnya bocah kampung Ada suatu kesalahan yang pihak youtube tidak menerima itu Dimana channel bocah kampung pernah mengupload atau mengambil video orang lain yang di upload Jadi pihak youtube tidak menerima channel bocah kampung untuk dimonetisasi Jadi youtube memberi saran kepada kami untuk merubah atau membuat perubahan kepada channelnya kami Dengan hati yang terpaksa dengan berat hati saya menghapus video yang di upload itu ya sobat Alhasil jam tontonnya saya yang tadi 4000 turun drastis menjadi 341 jam Itu sungguh sangat hal yang sangat mengecewakan bagi saya sobat Intinya begini sobat Youtube itu tidak bodoh Tidak semula itu youtube memberikan suatu penghasilan kepada setiap youtuber-youtuber pemula Jadi begini sobat Apabila kita membuat suatu youtube jangan pernah-pernah sekali kita mengambil video orang Atau melakukan real upload yang tidak mengedit atau merubah video yang kita ambil dari youtube seseorang itu Jadi apabila kita membuat youtube atau membuat channel baru Kita harus membuat karya-karya kita sendiri ya sobat Dan jangan pernah sekali menyuruh teman kita untuk menonton video kita dan melakukan subscribe dengan cara dibeli Karena youtube itu memantau 24 jam setiap channel-channel yang masuk ke pihak youtube Sekarang youtube memberikan kesihatan kepada channelnya bocah kampung Atau channel ibu segara Untuk mengajukan ulang pada tanggal 12 Februari tahun 2020 Itu apabila saya bisa atau channelnya bocah kampung bisa mempertahankan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang Tapi sampai sekarang jam tayangnya bocah kampung cuma 341 jam Berarti harus menunggu sampai jam tayang itu penuh ya sobat Intro Mungkin cukup disitu keterangan saya tentang Mengapa channelnya bocah kampung belum dipasang iklan Mungkin belum rezeki kita ya sobat Ya sobat mungkin sampai disini disuluh keterangan saya Jangan lupa ataskan tombol subscribe, like, dan komen dan aktifkan lonceng notifikasi Kalau ada pertolongan atau pendapat dari anda Tolong tulis di bawah ya sobat di kolom komentar Ya sobat tetap ikuti kami di bocah kampung Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye